Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum Video kali ini ibu akan melanjutkan materi tentang It's English Time Yang merupakan chapter 1 pada buku When English Rings About Untuk siswa kelas 8 SMP Nah kali ini kita membahas halaman 13 sampai halaman 17 Dimana pembahasannya tentang To check if you're understood Untuk mengecek apakah kita paham So murid ibu yang terpelajar Are you ready to study? Let's get started Buku halaman 13 Observing and asking question Mengamati dan bertanya We will play the rules of the students and the teachers In the conversation to check if they are understood Kita akan bermain peran sebagai murid dan guru Di dalam percakapan untuk mengecek apakah mereka paham Nah jadi materi kita adalah mengetahui pemahaman seseorang Apa saja jenis pertanyaannya? Nanti kita lihat Here are what we will do Berikut apa yang akan kita lakukan First, pertama We will listen carefully to our teacher reading the conversation Kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membaca percakapan Second, kedua We will repeat the conversation after him or her sentence by sentence Kita akan mengulang percakapan setelah guru kita kalimat demi kalimat Murid ibu jangan bingung ya Him ini mengacu kepada guru laki-laki Her guru perempuan Kata ganti dari teacher Then, kemudian In groups Di dalam kelompok We will play the rules of the speakers in the conversation Di dalam kelompok Kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan We will say the sentences loudly, clearly, and correctly Kita akan menyebutkan kalimat dengan lantang jelas dan dengan tepat Alright, now we come to the conversation Kita bermain peran ya Siti, do you understand the story? Not really She speaks very fast Siti, apakah kamu paham ceritanya? Tidak begitu Dia bicara begitu cepat Alright Do you know what I mean? Yes, sir Apakah kamu paham apa yang saya maksud? Iya, pak Nah, murid ibu Dari dua percakapan ini Mana sih pertanyaan yang menunjukkan Atau menyatakan Pemahaman seseorang Atau ingin tahu bahwa seseorang itu paham dengan pernyataan kita? Ini dia Do you understand the story? Dan Do you know what I mean? Murid ibu bisa dibanyakan ini Gunakan ini kepada teman Untuk mengetahui pemahaman seseorang Kita lanjut ke halaman 14 Oliborovas Will clean the classroom What? What do you mean? What about the others? Hanya Kita berdua yang akan Membersihkan kelas ini Apa? Apa maksudmu? Bagaimana dengan yang lain? Nah, murid ibu Yang ibu stabilo ini What do you mean? Itu ingin Menanyakan Pemahaman seseorang Ingin tahu Apa sih maksudnya? Begitu Alright Kita lanjut Ke percakapan 4 dan 5 Edo Do you know what to do? Sorry ma'am I don't Say that again please Edo Apakah kamu tahu Apa yang harus dilakukan? Maaf bu Saya tidak tahu Katakan kembali Tolong Atau tolong katakan kembali Alright Alright Do you understand My question? No ma'am Sorry Say that again please Apakah kamu paham Pertanyaan saya? Tidak bu Maaf Katakan kembali Atau Tolong katakan kembali Nah Murid ibu Dari 2 percakapan ini Pertanyaan Do you know what to do? Dan Do you understand my question? Ini adalah Pertanyaan Untuk Menanyakan Pemahaman seseorang Nah Kita bisa respond Dengan say that again please Jika kita belum paham Atau belum mengerti Apa yang disampaikannya Alright Lanjut ke halaman 15 Here we go Is it clear? Yes ma'am Thanks Sudah jelas? Iya bu Terima kasih It is so beautiful Do you think so Udin? Thanks Ini sangat cantik Kamu pikir begitu Udin? Terima kasih Oke Pertanyaan Is it clear? Seorang guru ini Ingin menanyakan Kepada muridnya Apakah dia sudah paham Dengan pernyataan gurunya Atau artinya Sudah jelas Ya Sedangkan Do you think so Udin? Disini Ingin mengkonfirmasi Apakah Pernyataan dari Udin ini Benar seperti itu Jadi ingin tahu kembali Alright Kita lanjut ke Percakapan 8 Your handwriting is so clear and beautiful Edo Thanks Tulisan tanganmu begitu jelas dan cantik Edo Terima kasih What do you think of The picture Benny did it well Didn't he? Yes He did It is very beautiful Bagaimana pendapatmu tentang gambar ini? Benny mengerjakannya dengan baik bukan? Ya Dia mengerjakannya Ini sangat indah atau cantik Oke Perhatikan di gambar yang dibuat Benny ya Cantik Nah Pertanyaan What do you think of the picture? Ini adalah pertanyaan Untuk menanyakan Opini seseorang Atau pendapat seseorang Tentang apa yang sudah dikerjakan Oke Kita lanjut ke halaman 16 I think the noodle is too salty I don't think so It's nice Saya pikir Mie-nya begitu asin Saya tidak pikir begitu Enak kok Benny Do you think English is easy or difficult? So I think it is easy I love English Ini Menurutmu bahasa Inggris itu Mudah atau sulit? Saya pikir mudah Saya menyukai bahasa Inggris Nah Murid ibu Pernyataan I think Dan I don't think Kalau responnya Ini adalah Cara kita Menjawab Atau menyatakan Sesuatu Kepada orang lain Statement Opini kita Kepada orang lain Kita bisa gunakan I think Saya pikir Kalau ingin bertanya Kepada orang lain Dan mengetahui Opini Atau pendapatnya Kita bisa bertanya dengan Do you think English is easy or difficult? Berarti kita memberikan Pilihan jawaban Apakah kamu pikir? Nah kita butuh Opini Atau pendapat orang Apakah bahasa Inggris itu Mudah atau sulit? Kalau murid ibu ingin bertanya Dengan pertanyaan lain Boleh Misalnya Apakah Matematika Pelajaran yang mudah Atau sulit? Do you think Mathematic is easy or difficult? Atau kita ingin bertanya Pendapat orang begini Apakah gurunya cantik Atau Jelek? Contoh saja ya Do you think Your teacher Is Pretty Or Ugly? How It is only example Nah ini adalah Pilihannya Dan Oh sorry Ini pakai K ya Nah do you think Ini adalah pertanyaan Yang kita berikan Untuk menanyakan opini Tapi karena ada pilihan Berarti opini Yang sudah Diberikan pilihan Atau jangan ini deh Do you think This Food Makanan ini Is Yummy Or not? Nah ini juga Pertanyaan untuk Menanyakan Pendapat Atau opini Seseorang Apakah Kamu pikir Makanan ini Lezat atau tidak Dengan memberikan Pilihan Oke Jadi intinya Penggunaan Do you think Di depannya ya Alright Kita lanjut Ke Percakapan berikutnya The next Conversation He is a diligent Student Don't you think So Yes He is He is a diligent And smart Too Dia laki-laki Seorang murid Yang tekun Bukankah Begitu Iya Dia begitu Dia Tekun Dan pintar Juga Nah Dua orang guru ini Membicarakan Anak laki-laki ini Makanya Kata gantinya Adalah He Alright Berikutnya Great I think That Is A beautiful Invitation Card I like It Thank you So Guru laki-laki ini Mengatakan Baik Saya pikir Itu adalah Kartu Undangan Yang cantik Saya menyukainya Terima kasih Look at The card Nah Pernyataan Don't you think So Untuk Menanyakan Opini Kepada Seseorang Atau pendapat Sedangkan Pernyataan Great I think That is A beautiful Invitation Card Benar Ini Opini Tapi Juga Memberikan Apresiasi Mana Yang Apresiasi Disini I like It Nah Jadi Ketika kita Atau Seseorang Membuat Sesuatu Kita Berikan Apresiasi Agar Dia Menjadi Lebih Senang Oke Kita Lanjut Ke Percakapan Berikutnya Halaman 17 Your Picture Is Beautiful I Like The Color Thanks Gambarmu Sangat Cantik Saya Suka Warnanya Terima Kasih Lihat Guru Ini Memberikan Apresiasi Kepada Murid Yang Sudah Membuat Gambar Cara Guru Memberikan Apresiasi Adalah I Like The Color Alright Lanjutannya Excellent That's My Girl Thank You Ma'am Luar Luar Biasa Itu Baru Muridku Terima Kasih Bu Nah Perhatikan Gambar Ini Murid Perempuan Lagi Watering The Flower Menyiram Tanaman Gurunya Memberikan Apresiasi Dengan Memberikan Pernyataan Seperti Ini Excellent That's My Girl This Apresiasi Yang Diberikan Guru Kepada Murid What About Wonderful Picture What A Wonderful Picture Thank You Gambar Yang Sangat Cantik Terima Kasih Nah Ini Adalah Exclamation Sentence Atau Disebut Juga Exclamation Sentence Oh Sorry Nah Maksudnya Adalah Ketika Kita Ingin Memberikan Pernyataan Yang Strong Atau Kuat Tentang Feeling Perasaan Kepada Seseorang Maka Kita Caranya Kita Bisa Menggunakan How Dan Bisa Menggunakan Word Kalau Dengan Word Harus Diikuti Oleh Kata Benda Atau Boleh Juga Noun Phrase Sedangkan Kalau Dengan How Kita Harus Langsung Ke Kata Sifat Atau Adjective Bagaimana Contohnya Here we go Kalau Yang Pakai Word Noun What A Beautiful Picture Wow Nah A Beautiful Picture Ini Adalah Noun Fresh Adjective Di Depan Noun Di Belakang Nah Ini Adalah Noun Fresh Yang Artinya Apa Gambar Yang Cantik Kalau Kita Menggunakan How Tambah Adjective Bisa Dengan How Beautiful Nah Langsung Saja Dengan How Beautiful Beautiful Adalah Kata Sifat Yang Artinya Alangkah Cantiknya So Ingat Ini Adalah Exclamation Atau Exclamation Sentence Ini Rumusnya Ya This One And This One Alright My Student That's All About Our Topic Today Dan Ini Adalah Tambahan Dari Materi Pembelajaran Kali Ini Yaitu Memahami Exclamation Sentence Ibu Bisa Buat Atau Ciptakan Kalimat Sendiri Dengan Rumus Yang Sudah Diberikan Semoga Materi Ini Bermanfaat And See For The Next Video Bye Bye